Intro Subscribe, like, komen, dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rayu, rayu, rayu Ketemu lagi dengan saya Pak Dewa Spodo Kembali kita akan berbagi rambu-rambu hidup dan kehidupan warisan leluhur nusantara Larangan pernikahan ngalormulon Apakah maksudnya ketika ada larangan menikah ngalormulon dalam tradisi Jawa Kenapa hal ini menjadi tantangan Mari kita bahas bersama-sama Untuk menambah wawasan Anda sekalian yang belum mengetahuinya Larangan pernikahan ngalormulon Ini maksudnya adalah seseorang Misalkan Anda seorang pria Anda dilarang menikahi seorang wanita yang letah rumahnya atau tempat kelahirannya Jika ditarik garis lurus Itu ke arah utara lalu ke barat Ke arah ngalor lalu mulon Atau kalau di dalam peta disebut baradaya Pojok antara arah utara dan juga arah barat dari rumah Anda Ini merupakan larangan yang sudah umum berada dalam masyarakat Jawa Ketika ada keluarganya yang akan menikah Dan jika hal ini dilanggar Kedua mempelai akan menemui hambatan atau rintangan di dalam kehidupannya Bahkan hal ini tidak hanya berakibat pada kedua mempelai Tapi juga bisa berakibat kepada orang tua kedua mempelai Ayah ibunya Entah mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan Jika salah satu tidak kuat Dia akan mengalami akibat dari larangan atau pantangan yang dilanggar ini Bisa jadi kehidupan rumah tangganya akan sering cekcok Bahkan berjerai Atau bisa juga kesehatannya akan menurun Bahkan sampai mengalami kematian Ini merupakan tradisi yang sudah turun-temurun Dipercaya di dalam masyarakat Jawa Anda boleh percaya atau tidak Tapi di kalangan masyarakat Jawa Jarang ada yang berani melanggar larangan atau pantangan ini Semoga informasi ini berguna untuk Anda Menambah wawasan kita bersama Masalah percaya atau tidak Kita kembalikan kepada individu masing-masing Cukup sekian Mohon maaf jika masih banyak kekurangan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh